tes-tes 1-2, tes 1-2 Halo mas bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rizky Nero Shofi di vlog kali ini saya mau coba nge-review produk ini dia produknya yang namanya Opencom yaitu bone conduction stereo bluetooth headset dari Shox ya, dulunya namanya Aftershocks Nah, Opencom ini adalah sebuah bone conduction, jadi sebagaimana bone conduction dia device yang tidak dimasukkan ke dalam lubang telinga, tapi dia bekerja dengan mekanisme konduksi ya, jadi menghanterkan getaran audio ke tulang telinga kita, jadi tidak langsung masuk ke dalam telinga saya membeli ini saya sudah mengincar produk ini dari tahun 2022 mungkin sekitar pertengahan gitu ya nah, tapi saya buat kesampaian untuk membelinya di tahun ini dan kebutuhan saya membeli produk ini karena saya cukup intens banget mendengarkan audio sepanjang hari ya biasanya untuk kebutuhan meeting atau kebutuhan tutorial, mendengarkan podcast ya, jadi karena saking seringnya dan saya masih menggunakan device seperti bluetooth headset yang saya masukkan ke dalam lubang telinga itu membuat seringkali membuat telinga saya menjadi lecet walaupun saya menggunakan model yang earplug ya jadi sudah terbungkus dengan rubber dengan karet tapi tetap saja itu membuat telinga saya lecet dan kalau sudah lecet saya biasanya harus bertukar bertukar posisi dari kanan ke kiri ya dan kadang kalau sudah lecet dua-duanya itu aduh, sangat enak banget jadi dengan ada apa, model bluetooth headset yang menggunakan mekanisme bond conduction seperti ini sangat saya incer gitu ya sangat cocok buat saya gitu makanya saya perlu device ini untuk menunjang produktivitas kerjaan saya oke disini saya mau di video ini saya mau nge-review bukan tentang opencom ya opencom teman-teman bisa cari di video video-video banyak di youtuber-youtuber sudah ada tapi yang mau saya highlight di video ini adalah kompatibilitas device ini dengan sistem operasi genus-linux ya karena sebagaimana teman-teman tahu di youtube sangat jarang bahkan hampir gak ada yang nge-review device ini dengan kompatibilitasnya dengan sistem operasi genus-linux karena device ini cukup pricey ya jadi sangat gimana ya sangat berisiko sekali kalau misalnya kita beli barang yang mahal tapi ternyata gak support ya nah disini saya akan apa ya menjadi menjadi martir buat teman-teman buat teman-teman memberikan informasi kalau device ini bagaimana sih di genus ya nah disini saya belinya kebetulan di toko yang namanya wear in asia w-i-a.id ya di toko ini kebetulan ada penjelasan tentang technical specification teman-teman bisa lihat disini kalau kompatibilitas kodex yang digunakan oleh device-nya adalah sbc dan juga compatible profile nya ada a2dp avrcp hsp dan hfp nah a2dp hsp dan hfp kebetulan profile ini sudah ada di linux lalu sbc kodex ini juga sudah ada di linux nah kalau misalnya teman-teman menggunakan plus audio atau disini saya juga pakai pipe wire sebenarnya pakai pipe wire nah teman-teman bisa buka di bagian configuration lalu bagian profiles disini bisa lihat ada banyak profiles ada a2dp ada juga hsp dan juga hfp jadi device ini di linux itu sudah sangat support sekali profile-nya sudah ada kodex-nya juga sudah ada nah bedanya apa sih antara kedua kodex ini bedanya adalah kebutuhannya jadi aktivitas yang digunakan kalau misalkan teman-teman kodex eh salah profile headset head unit atau hsp-hfp ini itu digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan inputan audio dari mikrofon dari mikrofonnya ya kualitas dari audionya tergantung dari mikrofonnya tentu saja nah video yang teman-teman dengarkan ini yang video saksikan ini adalah audio kualitas audio dari mikrofon device ini opencom ini nah untuk aktivitas yang memerlukan mikrofon atau mikrofon dan input dan output itu teman-teman menggunakan profile headset head unit ya kodex-nya bebas bisa pakai yang mana saja tapi disini saya prefer menggunakan yang msbc ya karena sesuai dengan technical specification yang dijelaskan tadi sbc maka saya gunakan sbc saja saya belum belum explore sebenarnya tentang gvst ini buat apa tapi ya itu ya aktivitas kalau teman-teman mau menggunakan memerlukan inputan dan juga output itu teman-teman menggunakan headset head unit agar mikrofonnya berfungsi ya tapi drawbacks-nya adalah output kualitas output yang dihasilkan itu kurang begitu bagus ya kurang begitu jelas gitu karena hanya bagus dia clarity-nya jelas tapi untuk mendengarkan musik itu kurang banget jadi memang hanya cocok untuk meeting saja hanya cocok untuk podcast atau suara saja cocok untuk meeting drawbacks-nya itu nah nanti ketika teman-teman sudah tidak memerlukan lagi inputan inputan tidak memerlukan lagi mikrofon teman-teman misalkan mau nonton video atau mendengarkan podcast atau mendengarkan musik teman-teman harus pindah ke profile saya rekomendasi untuk pindah ke profile yang high fidelity playback A2DP ini bebas mau pakai profile yang mana kodec yang mana juga saya biasanya pakai yang A2DP kodecnya SBC karena ini sesuai dengan spesifikasi dari device yang saya gunakan nah disini drawbacks-nya adalah teman-teman tidak bisa menggunakan mikrofon jadi dia tidak menerima inputan tapi pros-nya adalah kualitas audio yang dihasilkan output-nya itu sangat bagus banget clear jadi mungkin kalau saya pernah baca di grup-grup telegram atau beberapa teman-teman juga saya pernah lihat itu berkomentar tentang kalau bluetooth audio di linux itu kurang bagus mungkin karena menggunakan profile yang kurang pas jadi perlu diketahui kalau sejauh yang saya tahu yang saya gunakan juga di linux itu ada dua profile ini yaitu headset headunit HSP dan HFP dan juga ada high fidelity playback A2DP untuk yang kualitas audio yang bagus itu teman-teman menggunakan high fidelity playback A2DP tapi drawback-nya adalah teman-teman tidak bisa menggunakan kalau device-nya punya microphone microphone-nya tidak bisa digunakan tapi untuk aktivitas yang seperti meeting yang device-nya punya microphone seperti yang saya gunakan ini teman-teman harus pindah ke headset headunit HSP HFP tapi drawback-nya adalah kualitas audio output yang dihasilkan itu jadi berkurang beda banget sama A2DP sangat signifikan tapi karena kebutuhannya hanya untuk merekam audio saja jadi tidak begitu masalah sorry bukan merekam tapi mendengarkan audio orang berbicara talking saja speaking itu tidak talking itu tidak ada masalah sudah cukup clarity-nya sudah cukup sangat bagus kayak gitu apalagi yang bisa saya bahas untuk multi-device multi-point device juga eh multi-pointing device kebetulan di device ini juga tidak masalah terus bisa bisa digunakan dan juga ini multi-function multi-function button multi-function button itu di linux juga bekerja terutama untuk tapi tergantung aplikasinya kalau spotify saya gunakan itu tidak bisa pause dan play tapi kalau MPV 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 player video player itu bisa jadi ketika videonya di jalankan kita bisa pause dengan dengan multi-function button yang ada di device ini jadi bisa bekerja oh ya tapi profilnya harus yang kalau tidak salah profilnya harus yang A2DP jadi bukan HSP karena karena kedua profil ini itu punya multi-function button juga tentu akan berbeda ya kalau HSP HF mungkin untuk memutuskan dan mengangkat panggilan atau kontak komunikasi jadi ketika misalnya di telpon masuk atau ada zoom calling masuk atau google masuk atau mau diputus itu kita bisa gunakan multi-function button tapi untuk yang A2DP multi-function akan berfungsi sebagai play and pause button kayak gitu jadi multi-function button tergantung dari profile juga kayak gitu ya terus seperti biasa untuk konektivitasnya di Linux teman-teman bisa gunakan bluetooth CTL doang seperti yang saya gunakan jadi saya tidak gunakan interface lain ya seperti biasa pertama kali harus power on dulu lalu scan on untuk mengetahui nama dari device-nya baru kemudian pair eh pairable-nya seperti biasa jadi tidak ada masalah dan nanti terdeteksi sebagai opencom by shocks seperti ini jadi tidak ada masalah sama sekali di Linux semuanya bisa bekerja dengan bagus dan audio kualitasnya juga teman-teman bisa dengarkan di video ini ya oke sekian untuk video review dari produk opencom bond conduction headset bluetooth dari shocks ini di sistem operasi genus Linux mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang juga ngincar atau tertarik atau juga ternyata setelah nonton video ini juga jadi tertarik tapi teman-teman juga menggunakan sistem operasi genus Linux seperti yang saya gunakan ya jangan khawatir untuk tahun 2023 ini udah sangat compatible banget yang ada masalah untuk bluetooth headset kira-kira itu aja video kali ini saya mau mengucapkan terima kasih terkhususnya untuk teman-teman yang udah subscribe di channel youtube bandit hijau terkhusus untuk teman-teman yang udah lama subscribe-nya dan masih stay di channel ini thank you banget mudah-mudahan kualitas dari video ini bisa lebih bagus ke depannya saya bakal bikin video yang lebih terstruktur dan lebih bagus mungkin ini karena hanya cepat aja atau review cepat fast review aja saya gak begitu terkonsep berbicaranya oke sekian aja kayaknya informasi yang bisa saya berikan kayaknya udah semua ya satu lagi mungkin di shocks ini juga ada model yang menggunakan tambahan donjel tambahan donjel yaitu versi opencom UC nah UC ini dia ada include donjel tambahan yaitu USB type A atau satu lagi yang modelnya USB type C nah menurut saya untuk teman-teman yang di laptopnya sudah ada bluetooth atau di komputernya sudah ada bluetooth dan menggunakan sistem operasi Linux itu gak perlu ya gak perlu pakai ini sih kualitas audio ini juga udah cukup bagus tapi saya juga gak tau ya kalau pakai ini bagaimana ya karena saya gak punya device-nya dan juga di toko wear in Asia ini belum ada jual tapi di toko-toko Tokopedia itu di seller-seller Tokopedia itu ada sih yang jual tapi harganya selisih 400-500 jadi menurut saya gak worth it banget sih untuk beli yang versi UC ya tapi kalau teman-teman mau coba dan mau bikin review juga untuk yang pakai Linux saya sangat berterima kasih sekali informasi yang udah diberikan ya reviewnya jadi kalau misalkan teman-teman gak perlu-perlu banget menurut saya gak perlu sih beli yang ada bluetooth donjelnya untuk beli yang biasa aja juga udah cukup ya seperti yang saya gunakan sekarang karena harga mengingat dari harga produk ini cukup pricey ya dan resikonya tinggi ya kalau misalnya kita beli tapi ternyata gak support di sistem operasi yang kita gunakan oke sekian terima kasih mudah-mudahan video fast review ini bermanfaat buat teman-teman selamat menunaikan ibadah puasa sedikit lagi mudah-mudahan tetap semangat dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah subscribe di channel youtube bandit hijau sampai ketemu di video selanjutnya nama saya Sina Syofi pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati